Oke, teman-teman, di video kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat pres, ya, tentang bisnis case. Bisnis case. Nah, apa itu case? Case, ada nama lainnya, silikon, ya, ada juga yang bilang itu kondom HP, karet HP, ya, intinya case HP, sarung HP. Oke, nah, selama ini, banyak sekali orang yang berpikir, berpendapat bahwa bisnis case itu tidak menjadi pilihan. Hanya sekedar sampingan. Karena apa? Karena membutuhkan modal yang sangat besar. Kenapa modal yang sangat besar? Karena case itu hanya cocok dipasangkan ke HP dengan tipe HP tersebut. Jadi, case satu hanya bisa dipakai dengan case merek itu sendiri. Beda dengan aksesoris lainnya, seperti charger. charger charger Oppo, itu bisa ke Oppo semua. Hanya ada tiga pilihan, atau tiga secara umumnya, yaitu lightning untuk iPhone, tipe C, dan mikro. Ya kan? Tapi kalau case ini berbeda. Tipe jenis satu hanya cocoknya tipe yang itu. Jadi, ribuan, kita katakan ribuan, ya, merek HP, tipe HP, ya, ribuan tipe HP, apakah kita bisa menyediakan itu? Wow! Ya kan? Nanti kalau kita hanya stok ratusan, kita bagaikan di Lego-Lego. Nah, kita sediakan ratusan. Tiba ada pembeli, ada nggak tipe ini? Kita cari-cari-cari. Nggak ada. Aduh! Tambah lagi stok, 200. Modal ke situ kan? Ada nggak tipe ini? Tidak ada. Waduh! Apa yang saya stok? Nggak dicari. Gitu kan? Sehingga terus penambahan tipe. Sedangkan tipe itu ada ribuan. Gitu lho. Makanya banyak orang lah yang penting ada case di konter saya. Itu tidak mereka buat menjadi utama, ya. Yang penting adalah soalnya itu nggak terurus bikin rugi katanya. Nah, sehingga saya pun baru menemukan ide ini. Gitu lho. Jadi bagaimana? Ya. Kita buat sistem PO. Ya. Pre-order. Oke. Jadi, kita kumpulkan dulu yang mau pesan ke situ. Ya. Kita kumpulkan apa merek yang dia butuhkan. Oke. Nah. Sekarang kan sistemnya online. Kalau toko berapalah yang datang cari case per hari. Bisa dihitung. Tetapi dengan sistem online. Oke. Online. Atau di marketplace ya. Ini marketplace. Oke. Kita masuk ke inti. Kita masuk ke marketplace dengan meng-posting. Gambar case yang terbaru. Atau case yang Anda rasa laris di kota Anda. Kan case itu juga banyak jenisnya. Ada black matte, autopocus, crystal, dan motif lain. Motif performance, dan yellow kitty, dan lain sebagainya. Pokoknya Anda carilah case jenis yang mana yang dicari orang. Yang lagi tren. Yang terbaru. Yang disukai. Itulah posting. Oke. Ini ya. Posting. Nah. Posting. Oke. Posting itu. Dengan contohnya harganya pada umumnya ya. Contohnya karena itu masih baru. Oke. Masih baru. Terbaru. Ataupun lagi tren. Jadi harga normalnya itu 50 ribu. Oke. Biasa itu kalau masih baru itu masih tinggi-tinggi. 50 ribu. Tetapi Anda postingnya jangan 50 ribu. Meskipun di kota Anda harganya memang segitu. Anda posting berapa? 35 ribu. Lebih murah 15. Tetapi dengan catatan ini. Jika ada via kurir lagi di kota Anda ke rumah pembeli. Ongkir yang 10. Kayak itulah. 10 ribu. Nah. Sehingga orang lihat. Wow. Case terbaru di sini 35. Padahal. Pada umumnya ini 50. Sehingga otomatis. Yang inbox ratusan. Ini udah kita praktek kan. Ratusan. Karena apa? Case terbaru. Yang masih jarang orang bisa menyediakan. Karena masih baru. Karena trend. Jadi masih limited. Yang menyediakan. Dan yang menyediakan. Sebagian harganya masih tinggi. Dan kita menyediakannya murah. Dibandingkan kompetitor. Jadi banyak berjajar ini. Apakah masih ada? Kan gitu. Apakah masih ada? Kan gitu. Kalau di marketplace. Facebook dan sebagainya. Apakah masih ada? Kita jawab apa? Masih gan. Masih kak. Masih. Gitu ya. Pak, pu, segala macam. Masih sis. Kan kalau di marketplace itu. Kalau nggak gan sis. Ini contoh. Masih gan. Mau tipe apa? Atau mau case HP apa? Kak, mau case HP apa? Oh, saya mau. Contohnya. Vivo Y15. Vivo Y15. Contoh aja ini. Aku pun nggak tahu apakah ada Vivo Y15. Oke? Contoh. Nah, ketika dia menyebutkan merek HP atau case yang dia cari. Ya. Kita langsung. Buat. Ketik lagi ulang yang dia ketik. Uruk besar semua. Vivo Y15. Vivo Y15. Habis kak. Atau lagi kosong kak. Saya pilih sih kosong. Tetapi. jika kakak mau PO, pre-order, kurang lebih satu minggu. Dan kita usahakan pilih ekspedisi tercepat. Dan kakak bayarnya setelah barang kakak terima. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berpikir disini murah. Ya kan? Apa salahnya saya nunggu kurang dari seminggu? Atau tiga sampai empat hari. Kenapa kita katakan satu minggu? Padahal kita tahu kalau ekspedisi bisa kita buat ekspres. Dimana ekspres itu dua atau tiga hari bisa sampai. Atau tiga hari lah kita buat bisa sampai. Kenapa kita buat satu minggu? Ini rahasianya. Supaya kita bisa nunggu atau lebih banyak mengumpulkan yang mau PO. Oke? Tadi kita janjinya seminggu, tujuh hari. Oke? Ekspedisi tercepat, tiga hari kita buat. Berarti tujuh dikurang tiga. Tiga hari kan? Empat. Jadi ada waktu kita empat hari mengumpulkan yang mau pesan. PO. Setelah udah empat hari, tapi kita jangan buat empat hari. Tiga hari. Oke? Biar nggak nyampe tujuh hari. Biar lebih senang. Enam hari. Gitu kan? Uh. Janji kita kan tujuh hari sampai. Atau seminggu. Sebelum seminggu sampai. Wow. Lebih puas. Oke? Daripada kita janjikan cepat datangnya lambat. Mending kita janjikan lama datangnya cepat. Gitu. Oke? Jadi, waktu kita mengumpulkan tiga hari. Cari yang mau PO. Uh. List. Anda buat list. Oh, ini. Tapi, sebelum Anda list. Sebelum tadi. Oh. Sebelum tadi ya. Yang udah disebutkan HP. Anda bilang itu tadi. Kalau mau PO. Nah. Sekalian minta alamatnya. Kalau minat, Kak. Minta alamat dan nomor HP. Nah. Setelah Anda. Mendapatkan alamat dan nomor HP-nya. Masukkan list. List ini. Satu. Vivo. Vivo. Y15. Alamat. Ini kampung air. Nomor HP. 0822. Dan sebagainya. Seterusnya. Dua. Sony. Tiga. Xiaomi. Empat. Ini. Sampai seratus. Syukur-syukur ada seratus. Di dalam. Tiga hari pengumpulan. Jelas ya. Dari mana tiga hari ini. Kalau kurang jelas. Nanti ulangi video ini. Oke. Nah. Dapatlah. Gak usah lah. Seratus. Ya kan. Kita buatlah 50. Oke. Dapatlah. 50. Di hari ketiga. Wow. Tiba lah waktunya. Kita order. Ke distributor. Distributor. Ada di mana? Distributor. Adanya di kota Anda. Ini pilihannya. Ada di kota Anda. Cari. Ya kan. Kota Anda kan berbeda-beda. Dengan saya. Jadi saya gak tahu di kota Anda. Di mana. Kalau di kota saya. Saya tahu. Yang kedua. Pilihannya ada distributor case. Ini kita fokus ke case ya. Ada di kota Anda. Saya tidak tahu. Anda cari tahu. Cara cari taunya di mana. Tonton video saya. Sebelumnya. Jauh-jauh. Pokoknya adalah caranya. Yang kedua. Di marketplace. Sekarang marketplace terbesar di Indonesia adalah. Sopi. Nah. Cara. Mengetahui. Distributor. Di Sopi yang terbaik. Dan Anda order banyak. Ongkirnya murah. Ada di video saya. Cari. Kan gitu. Yang ketiga. Pilihan terakhir. Ada pilihannya. Untuk mendapatkan distributor. Kita mau beli yang 50 case ini. Oke. Pilihan pertama. Di kota Anda. Cari. Ada caranya di video saya. Yang kedua. Di Sopi. Grocer tersedia. Caranya ada di video saya. Sebelumnya. Cari. Yang ketiga. Ada di. Roxy. Mas. Jakarta. Itu. Grocer. Roxy. Mas. Jakarta. Jadi saya. Ke Jakarta. Walaupun ada. 50 yang pesan. Ongkos PP saja. Tidak cukup ini bang. Iya. Iya. Betul itu. Nah. Kalau Anda memilih yang ketiga ini. Kenapa Anda pilih Roxy Mas. Ini adalah nomor satu. Tempat grocer. Aksesori sampai. Di Indonesia. Setahu saya. Oke. Anda tidak perlu harus ke Jakarta untuk bekerjasama dengan toko atau distributor yang ada di Roxy Mas. Anda cukup membayar tanda kutip administrasi. Tanda kutip pendaptaran. Dan sekali bayar untuk seterusnya. Yaitu 500 ribu rupiah. Kebetulan. Kita. Sudah bekerjasama dengan distributor supplier yang ada di Roxy Mas. Ya. Kita punya kontaknya. Dan kita berhubungan baik dengan mereka. Banyak ya. Oke. Jadi Anda tidak perlu ke sana menghabiskan PP jutaan. Anda cukup bayar 500 ribu. Kita akan memberikan kontaknya. Kartu namanya. Sekaligus. Memperkenalkan Anda. Kepada mereka. Sehingga Anda. Bisa order. Di toko A. Di sana. Di sana kan banyak toko distributor. Di toko B. Di toko C. Di toko D. Ya. Dan pengirimannya ini. Bisa satu. Disatukan. Dan pengirimannya ini lagi. Bisa pilihan. Kalau tidak. Butuh cepat. Kargo. Biar murah. Untuk stok-stok bias ini. Kalau untuk yang kubilang tadi. Case. Butuh cepat 2-3 hari. Pakai yang ekspres. Ada JN. CNE. Ada JNT. Ada. Ada. Apalah. Ninja Express. Ada. Pokoknya yang tercepat. Anda ceklah. Yang tercepat. Itu. Buat pengirimannya. Nah. Di sini. Toko-toko ini. Akan. Memberitahu kepada Anda. Barang-barang aksesoris apa. Tidak hanya case. Tapi salah satunya. Karena kita bahas case di sini. Salah satunya case di sini. Jadi Anda pilihlah. Yang ready. Kumpulkan satu. Bisa. Caranya lebih lanjut. Yang penting. Untuk pilihan ketiga ini. Di tadi kami pilih ketiga. Cukup bayar 500 ribu. Tapi saya tidak memaksa. Jika free. Pilih Shopee. Ada di video saya sebelumnya. Saya cari. Ya itu. Clear banget. Gitu. Penjelasannya. Dan pilihan pertama tadi. Di kota Anda. Oke. Oke. Selanjutnya. Nah. Tadi. Dapat 50 pesanan. Oke. 50 pesanan. Nah. Oke. 50 pesanan. Kali 35. 35 kali 5. Santai kita ya. 5 kali 5. 25. 5 kali 3. 15. 17. Berarti. 1 juta. 7 ratus. 50 ribu. Total ya. Total. Omsetnya. Ini omset. Bukan profit guys. Nah. Mudahnya berapa? Case. Kalau. Digrosir. Ya. Kita bocorkan dikit. Rata-rata. 10 ribuan. Yang terbaru. Yang ini segala macam. 12 sampai 15. Kita buatlah 15. Ya kan. 15 ribu itu udah mahal. Grossirnya. Ya. Grossirnya 15. Jadi kalau Anda menemukan. Kalau di kota Anda. Dan di Shopee ini. Sudah tergolong murah. Berarti. Di Rok Simas. Ini masih bisa. Orang. Ya. Nah. Oke. 15. 15. 15. 15. 15. Dikali. 50. 5 ke 5. 25. 5 kali 1. 5. 5. 7. 750 ribu. Nah. Modal. 750 ribu. Ya. Omset. 1. 750 ribu. Jadi. Untung Anda. Di. 3 hari. Pengumpulan. Di 3 hari. Pengumpulan. Yang PO. 3 hari. Gaji Anda. 1 juta. Itu. Nggak kita. Buat tadi 100 loh. Kita hampir tadi. Buat 100 kan. Tapi saya katakan. Nggak usah. 50 saja. Kenapa bisa 50? Karena kita. Alasannya. Ini masuk akal. Case yang kita pilih. Itu case terbaru. Case yang trend. Oke. Dan. Harganya. Kita kurangi dari harga. Yang pada umumnya. Di mana harga pada umumnya 50. Kita buat 35. apa enggak. Masuk perangkat semua. Tanda putih perangkat. Dan. Dan. Di atas semuanya. Yang kita bahas. Yang paling penting. adalah. Win-win. Untung. Dan untung. Oke. Pembeli untung. Dapat. Dia. Case yang trend. Di HP-nya. Di mana. HP-nya itu. Kadang-kadang susah dia cari case. Karena terbaru. HP-nya mungkin. Carang ada. Dia dapat. Dengan harga murah. Untung Anda. Anda dapat profit. Satu juta. Dalam tiga hari. Nah. Profit case saya. Yang membuka. Ini. 500 ribu. Jika. Anda pilih yang ketiga. Tadi. Belanja di Roxy. Kalau enggak. Ya. Paling tidak kita kenal. Paling tidak Anda subscribe channel ini. Paling tidak. Ada. Ads. Iklan. Di video saya. Itu saja. Di video kali ini. Thank you. Semoga. Anda mendapatkan sesuatu. Di video kali ini. Thank you. Saya. Priyono Tobing. Mengucapkan. Salam semangat. Selamat berjuang. Pastikan. Anda. Mulai. Dan. Coba. Coba.